Tetua kedua memuntahkan setegup darah lagi. Armor energinya hancur saat dia terlempar. Tetua kedua terluka parah setelah dipukul dua kali. Seorang ahli menakutkan di tingkat keempat dari alam transformasi ilahi tidak ada apa-apanya di depan Aoyuan. Mereka berdua berada di tingkat keempat dari alam transformasi ilahi, tetapi Aoyuan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kesenjangan, kesenjangannya sangat besar. Penatua kedua, Lenghun ketakutan, tapi dia tidak berani mendekat. Lenghun tidak dapat menahan riak energi yang begitu mengerikan pada tingkat kultifasinya. Lenghun tidak menyangka bahwa tetua kedua tidak akan mampu menekan Aoyuan. Kekuatan senior Aoyuan sangat menakutkan. Tetua kedua dari kuil raja ilahi sama lemahnya dengan semut di depannya. Dia memiliki teknik bela diri kelas bumi tingkat tinggi dan rune kelas bumi. Kekuatan senior Aoyuan mungkin sebanding dengan ahli alam transformasi ilahi tingkat enam. Dia terlalu kuat. Dia ahli paling menakutkan yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Kekuatan Aoyuan jauh melampaui imajinasi mereka. Berdengung. Energi destruktif yang sangat mengerikan menyebar. Aoyuan melambaikan tangannya, dan hembusan angin bertiup, menyebarkan riak energi destruktif dalam sekejap. Penatua kedua dikejauhan pucat saat dia terengah-engah. Rambutnya berantakan, dan dia terlihat sangat sedih. Dia menatap tajam ke arah Aoyuan dan berkata, Aku tidak mengira kamu adalah ahli prasasti kelas delapan. Aku telah meremehkanmu. Saat riak energi yang menakutkan menghilang, Lenghun menghampiri dan bertanya dengan cemas, Tetua kedua, bagaimana lukamu? Tidak ada yang serius. Penatua kedua menggelengkan kepalanya sedikit dengan ekspresi jelek. Menatap Aoyuan dengan tajam, Tetua kedua bertanya dengan suara muram, Siapa kamu? Sebagai ahli prasasti kelas delapan, Anda juga dapat membuat rune kelas bumi. Mustahil tidak ada seorangpun di benua ini yang mengetahui tentang Anda. Aoyuan tersenyum dan berkata, Tidak ada seorangpun di benua ini yang tahu. Tidak ada yang tahu. Lenghun tercengang. Tetua kedua mengerutkan kening. Sebagai salah satu raksasa di benua ini, dia mengenal banyak ahli top, tapi dia belum pernah melihat Aoyuan sebelumnya. Hentikan omong kosong itu. Pak Tua akan memberimu dua pilihan. Pertama, Anda bunuh diri. Kedua, Pak Tua akan membunuhmu dengan tangannya sendiri. Aoyuan tersenyum. Aoyuan tidak menyebutkan identitasnya. Wajah tetua kedua menjadi gelap dan dia berkata dengan keras, Huff. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Anda terlalu meremehkan kekuatan tetua ini. Aula para dewa adalah kekuatan terkuat di benua guru utama. Sebagai tetua kedua dari Aula para dewa, bagaimana mungkin dia bisa mengambil peran sebagai tetua jika dia tidak memiliki kemampuan tertentu? Lenghun berkata dengan murung, Pak Tua, jangan terlalu sombong. Meski kamu kuat, kamu tetap tidak bisa melawan kuil Raja Ilahi. Bersenandung. Penatua kedua segera meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Aura dan auranya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Auranya sangat mengamuk, dan kekuatan yang keluar darinya bahkan lebih menakutkan. Hah! Hah! Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, seperti yang diharapkan dari tetua kedua dari Istana Dewa Raja Ilahi, kekuatannya benar-benar menakutkan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup setelah menjadikan Istana Dewa Gat Kingku sebagai musuh? Tetua kedua meraung marah saat aura mengerikan melonjak. Meskipun dia terluka parah, aura tetua kedua masih menakutkan. Dia telah melampaui kondisi puncaknya. Kekuatan Dewa Air Kuno jauh lebih kuat daripada Yuan Sejati. Dan kekuatan Dewa Air Kuno adalah kartu truf tetua kedua. Senior Aoyuan, kamu harus berhati-hati. Ling Xiao Xiao memperingatkan. Kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh tetua kedua juga membuat Ling Xiao Xiao sedikit khawatir. Jangan khawatir, gadis suci. Dia tidak bisa menyakiti patua. Aoyuan tersenyum. Dia tidak khawatir sama sekali. Kata-kata Aoyuan membuat Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Meskipun kekuatan Aoyuan sangat menakutkan, bukankah ini terlalu sombong? Berdengung. Penatua kedua kemudian mengeluarkan artefak spiritual bermutu tinggi, Leon Tin Giok. Auranya kembali melejit, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Ledakan. Ketika auranya melonjak hingga batasnya, tetua kedua tiba-tiba bergegas keluar. Auranya sangat mengerikan. Dengan ledakan yang keras, dia mencapai kecepatan yang mengerikan dalam sekejap. Pada saat yang sama, Aoyuan menggunakan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan armor artefak spiritual bermutu tinggi. Auranya meroket. Pertarungan sesungguhnya antara alam transformasi jiwa akan segera dimulai. Boom, boom, boom. Berdengung. Tetua kedua melancarkan serangan ganas. Dia tampak berusaha sekuat tenaga. Serangannya kejam dan tanpa ampun. Dalam pertempuran sengit tersebut, serangkaian ledakan yang memekakan telinga bisa terdengar. Energi destruktif tidak ada habisnya. Kecepatan keduanya sangat menakutkan. Orang tidak dapat melihat sosok mereka sama sekali. Seseorang hanya bisa merasakan energi destruktif. Dengan rune yang kuat, bahkan jika kekuatan tetua kedua berada di atas Aoyuan, Aoyuan masih bisa melawan dan tidak dirugikan. Sebagai ahli prasasti kelas 8, Aoyuan dapat menyingkat semua jenis rune yang kuat. Menekan tetua kedua hanya dalam hitungan menit. Seperti yang diharapkan, seiring berjalannya waktu, di depan rune yang kuat, ditambah dengan luka-lukanya yang terus memburuk, penatua kedua mulai tidak dapat bertahan. Tetua kedua memiliki kekuatan dewa air dan masih belum bisa menandinginya. Semakin banyak lenghun memperhatikan, dia menjadi semakin khawatir. Pada awalnya, dia berpikir bahwa penatua kedua pasti bisa mengalahkan Aoyuan, tetapi pada akhirnya, dia masih tertekan. Wajah tua tetua kedua sangat jelek, dan hatinya terbakar amarah. Semua serangan tetua kedua dinetralisir oleh berbagai rune Aoyuan. Tidak hanya dia tidak melukai Aoyuan, tapi dia juga menyperburuk lukanya. Karena hal ini, hati tetua kedua dipenuhi dengan kepahitan yang tak terkatakan. Dapat dikatakan bahwa dia sangat cemberut. Tidak masuk akal, penatua ini ingin melihat apakah tanda jimat Anda benar-benar kuat. Tetua kedua meraung dengan marah. Dia mengaktifkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Energi yang sangat merusak terkondensasi di lengan kanannya, dan cahaya putih menyelaukan menyelimuti kehampaan. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Pedang api iblis hitam. Tetua kedua meraung keras dan mengayunkan lengan kanannya dengan keras. Auranya agung dan tak terhentikan. Desir. Berdengung. Pedang api besar yang panjangnya ratusan ribu kaki merobek udara dengan momentum yang tak terbendung, seolah-olah akan membelah langit menjadi dua. Kemanapun ia melewatinya, retakan besar berwarna hitam pekat akan menyebar di sepanjang lintasan pedang yang menyala itu, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan secara visual. Kalau begitu, Pak Tua, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan rune tingkat bumi bermutu tinggi. Ao Yuan mencibir dengan mengejek, mengungkapkan kesombongan dingin yang langka. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Segel Dewa Kematian. Rune tingkat bumi bermutu tinggi. Rune 10.000 Jiwa. Ao Yuan membentuk segel dengan kedua tangannya dan bernyanyi. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik bela diri yang kuat dan ten toh san sol rune. Keduanya menggabungkan dan memadatkan segel energi yang besar dan merusak. Di atas kepala Ao Yuan, segel energi hijau besar dipenuhi aura menakutkan yang dapat mengguncang jiwa seseorang. Aura segel energi sekali lagi melampaui flaming sabre milik Tetua Kedua. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi dan rune tingkat bumi tingkat tinggi. Hati Lenghun bergetar. Teror Ao Yuan jauh melampaui imajinasinya. 552. Keterampilan bela diri Ao Yuan terlalu menakutkan, menyebabkan Tetua Kedua berteriak dengan marah. Lenghun, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Kekuatan mengerikan Ao Yuan sekali lagi menyegarkan imajinasi mereka. Inskriptionis kelas 8 biasa benar-benar tidak mampu menyingkat tanda jimat tingkat bumi bermutu tinggi. Pencapaian senior Ao Yuan di bidang prasasti tidak terduga, dan kombinasi teknik bela diri dan tanda jimat sudah sebanding dengan teknik abadi. Feng Wuchen berpikir dalam hatinya, dan dia berseru kagum pada kekuatan Ao Yuan. Keterampilan bela diri yang sebanding dengan seni surgawi dapat dengan mudah menghancurkan Tetua Kedua. Seberapa kuatkah senior Ao Yuan? Kekuatan yang sangat menakutkan, saya khawatir seluruh domain janji dapat merasakannya. Senior Ao Yuan pasti akan menang. Tetua Kedua dari Kuil Raja Dewa bukanlah tandingan senior Ao Yuan. Yi Tianxing dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak berani membayangkan kekuatan Ao Yuan. Ledakan, 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 ledakan. Kedua energi destruktif itu merobek kehampaan dan meledak saat bertabrakan. Ledakan yang menggemparkan bumi itu memekakkan telinga dan bergema di seluruh domain tanpa batas. Saat riak energi destruktif menyebar, Tetua Kedua memuntahkan beberapa suap darah, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Berdengung, berdengung. Kekuatan destruktif dari ledakan tersebut menyebar dengan liar ke segala arah, menutupi seluruh langit. Tanah di bawahnya terkoyak, dan barisan pegunungan yang terus-menerus terkoyak seperti teka-teki. Puncak yang menjulang tinggi runtuh satu demi satu. Riak energinya sangat menakutkan. Penatua kedua, Lenghun berteriak panik. Dia segera mengaktifkan kekuatan ruang dan bergegas menuju Tetua Kedua dengan seluruh kekuatannya. Dalam pertempuran ini, Aoyuan mengalahkan Tetua Kedua Kuil Raja Dewa dengan kekuatan luar biasa. Meskipun Aoyuan hanya berada di alam transformasi ilahi tingkat keempat, kekuatan sejatinya sebanding dengan ahli alam transformasi ilahi tingkat ke enam. Seorang inskriptionis kelas delapan benar-benar menakutkan. Namun, setelah pertarungan sengit itu, wajah Aoyuan menjadi sedikit pucat. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan banyak yuan sejati. Senior Aoyuan, apa kabar? Ling Xiao Xiao bertanya dengan prihatin. Terima kasih atas perhatian Anda, orang suci. Patua baik-baik saja. Aoyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia hanya menggunakan sedikit zen yuan miliknya dan tidak terluka. Kekuatan senior Aoyuan memang luar biasa. Pemanfaatan runenya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Kemahiran Aoyuan dalam memanfaatkan runenya membuat Feng Wuchen diam-diam berseru kagum juga. Mendengar itu, Aoyuan melirik ke arah Feng Wuchen, menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, dibandingkan denganmu, meskipun patua itu adalah master prasasti kelas delapan, dia masih jauh darimu. Kamu telah mencapai ranah master prasasti kelas enam di usia yang begitu muda, patua merasa malu akan inferioritasnya. Senior Aoyuan pasti bercanda. Feng Wuchen tersenyum rendah hati. Aoyuan dapat melihat alam master prasasti Feng Wuchen dengan sekali pandang. Sudah cukup untuk melihat bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. Dia jelas bukan seseorang yang bisa diajak bahu-membahu oleh guru prasasti kelas delapan biasa. Seiring berjalannya waktu, riak energi yang menakutkan itu berlangsung selama lima menit penuh sebelum perlahan menghilang. Di kejauhan, luka tetua kedua sangat serius. Tubuhnya yang melayang di udara bergoyang. Tetua kedua, lukamu serius. Aku akan segera memanggil ayahku. Lenghun mengerutkan kening dan berkata. Dia tidak bisa menelan kebencian ini. Tunggu. Penatua kedua buru-buru menghentikannya dan berkata dengan susah payah. Kekuatan di belakang mereka jelas tidak lemah. Kekuatan orang ini sangat kuat. Kami tidak tahu apa-apa tentang mereka, jadi kami tidak bisa bertindak gegabuh. Lalu apakah kita akan memberikan kekuatan hukuman ilahi kepada mereka begitu saja? Akankah istana Raja Ilahi takut pada mereka? Lenghun sangat tidak mau. Memulai perang sangat merugikan kami. Kami dapat menemukan kesempatan lain untuk mengambil kembali kekuatan hukuman ilahi. Tuan Mudabalai, jangan gegabuh. Mundur dulu, kata tetua kedua dengan susah payah. Sebagai tetua kedua dari istana Raja Ilahi, dia bukanlah orang yang bodoh. Ao Yuan adalah guru prasasti kelas 8 dan tidak dikenal oleh orang-orang di benua itu. Asal-usulnya bisa dikatakan sangat misterius. Kekuatan Ao Yuan sendiri cukup menakutkan. Siapa yang tahu pembangkit tenaga listrik menakutkan macam apa yang ada di belakangnya? Keberadaan master prasasti kelas 8, jaringannya benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, sebelum menyelidiki latar belakang Ao Yuan, tetua kedua tidak berencana memulai perang. Berengsek, Lenghun mengertakkan gigi. Sebagai orang jenius nomor satu di benua ini, kapan dia menghadapi situasi tak berdaya seperti itu? Feng Wuchen menggodanya berkali-kali dan membuat Lenghun marah. Sekarang setelah dia memanggil tetua kedua, dia masih dikalahkan. Sebagai tuan muda istana Raja Ilahi, kapan Lenghun mengalami penghinaan seperti itu? Istana Raja Ilahi adalah kekuatan terkuat di benua ini. Sekarang penatua kedua dikalahkan, jika dia melarikan diri begitu saja, bukankah itu hanya lelucon? Namun, apa yang dikatakan tetua kedua bukannya tanpa alasan? Latar belakang Ao Yuan misterius, kekuatannya menakutkan, dan dia bahkan seorang guru prasasti kelas 8. Sungguh pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, mereka tidak bisa berlebihan dan memprovokasi dia. Singkatnya, mereka harus mengetahui latar belakang musuh. Tak berdaya, Lenghun menggunakan seni spasial dan membawa tetua kedua mundur. Senior Ao Yuan, hentikan mereka. Ling Xiao Xiao tiba-tiba berteriak keras. Bisakah kamu pergi? Jejak rasa jijik muncul di wajah lama Ao Yuan dan hendak mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Huh, jika saya ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Lenghun berteriak dengan marah. Mendesak kekuatan spasial, telapak tangannya berubah menjadi cakar, diliputi dengan kekuatan yang menakutkan. Siapa? Siapa? Tiba-tiba, retakan hitam pekat muncul di samping Lenghun. Jika kalian ingin binasa bersama, silakan dan coba. Aku khawatir pesonamu tidak akan mampu menahan kekuatan ayahku, bukan? Lenghun mengancam dengan ganas. Mendengar ini, Ao Yuan sedikit mengernyit. Dia juga telah mendengar tentang kekuatan Tuan Muda Balai Raja Ilahi. Benar-benar menakutkan. Biarkan ayahmu mencobanya. Ling Xiao Xiao menjawab dengan tegas dan hendak mendesak kekuatan darah untuk memanggil yang kuat. Gadis suci, mohon tunggu. Ao Yuan buru-buru menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Xiao Xiao, lupakan saja. Kamu sudah mendapatkan kekuatan hukuman ilahi. Jangan memprovokasi dia untuk saat ini. Jika tidak, itu akan merugikan istana naga ilahi. Feng Wuchen juga memberi nasihat melalui transmisi suara. Anggaplah dirimu beruntung. Ling Xiao Xiao berteriak dengan dingin. Huh, bocah busuk, kita akan bertemu lagi. Saya pasti akan mengambil kembali kekuatan hukuman ilahi. Saya ingin melihat berapa lama benda tua ini dapat melindungi Anda. Lenghun mendengus keras dan menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Lama, aku akan mengingat dendam hari ini. Saya pasti akan membuat Anda membayar 10 kali lipat di masa depan. Lenghun berteriak dengan marah pada Ao Yuan dan kemudian menghilang bersama tetua kedua yang terluka parah. Kekuatan luar angkasa. Tidak heran, Ao Yuan diam-diam terkejut. Orang ini adalah ancaman besar. Istana Raja Ilahi sangat kuat dan merupakan kekuatan terkuat di benua ini. Lenghun bisa melakukan apa saja. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ao Yuan memperingatkan. Terima kasih atas pengingatmu, senior. Kami pasti akan berhati-hati. Feng Wuchen dan yang lainnya mengangguk. Gadis suci, jika ada bahaya, panggil saja Pak Tua. Ao Yuan mengingatkan Ling Xiao Xiao lagi. Senior Ao Yuan, hati-hati. Ling Xiao mengangguk. Ruang itu terbuka dan Ao Yuan memasuki celah itu. Retakan itu tertutup kembali. 553. Perburuan harta karun ini bisa dikatakan hampir berakhir dengan kematian. Untungnya, mereka telah memperoleh kekuatan hukuman ilahi dan mendapat bantuan Ao Yuan. Jika tidak, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak akan bisa mendapatkan kekuatan hukuman ilahi dan akan kehilangan nyawa mereka. Kali ini, semuanya berkat Xiao Xiao. Kalau tidak, aku khawatir kita semua akan mati di sini. Liu Qing yang menghela nafas lega, dan sarafnya yang tegang akhirnya bisa rileks. Lan Yue tersenyum dan berkata, perburuan harta karun itu seperti ini. Tidak ada yang berani, tidak ada keuntungan. Seperti kata pepatah, kekayaan berasal dari bahaya. Jangan naif, tidak ada bahaya, dan ada banyak harta yang bisa kamu kumpulkan. Beidou Yan mengangkat bahu. Yi Tian Xing berkata, kali ini, kami hanya bertemu Leng Hun. Sudah cukup baik kami diperingatkan akan bahayanya. Jika kami menghadapi bahaya yang tidak terdeteksi, kami akan mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Kakak Feng, ayo cepat pergi. Aku khawatir Leng Hun akan kembali. Kata Miao Qing Qing. Kekhawatiran Miao Qing Qing bukannya tidak berdasar. Bagaimanapun, Ao Yuan dipanggil oleh Ling Xiao Xiao. Dia secara alami akan pergi setelah pertempuran. Jika Leng Hun cukup cerdik, dia akan menunggu Ao Yuan pergi dan membawa ahli dari Istana Dewa Raja untuk mengejarnya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Jangan khawatir, dia tidak akan kembali. Mereka takut dengan identitas Xiao Xiao. Sebelum mereka mengetahui kebenarannya, mereka tidak akan bertindak gegabuh. Mari kita kembali ke susunan penyegelan dulu. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Kembali ke susunan penyegelan. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Apakah kamu tidak menginginkan harta karun? Ada susunan penyegelan lain yang tersembunyi di bawah susunan penyegelan. Harus ada harta karun di dalamnya. Ada susunan penyegel lain yang tersembunyi di bawah susunan penyegel. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, semua orang sangat gembira. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Seharusnya begitu. Saat saya melahap kekuatan hukuman ilahi, saya secara tidak sengaja merasakan kekuatan susunan penyegelan. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Liu Qing yang berkata dengan penuh semangat. Beberapa menit kemudian, Feng Wuchen dan yang lainnya kembali ke dasar tebing. Pada saat ini, formasi penyegelan telah tenang sekali lagi dan berada dalam kondisi tersegel. Namun, tebing tersebut telah rata dengan tanah dan puncak-puncak yang mengjulang tinggi di sekitarnya telah lenyap. Dengan pengalaman pertamanya, Feng Wuchen mampu membuka segelnya dengan sangat cepat. Sekali lagi, semua orang sampai pada ruang putih di bawah segel. Hallmaster, ruang mandiri ini sepertinya tidak memiliki segel tersembunyi, kata Beidou Yan. Dia dengan hati-hati merasakan sekelilingnya, tapi dia tidak bisa merasakan sedikitpun energi penyegelan. Ki dari kekuatan hukuman ketuhanan sudah benar-benar hilang. Jika ki dari segel itu sebelumnya ditutupi olehnya, kita seharusnya bisa merasakannya sekarang. Yi Tian Xing mengerutkan kening. Dia juga tidak bisa merasakan ki dari segel itu. Aku juga tidak bisa merasakannya. Kakak Feng, tidak ada apa-apa di sini. Liu Qing yang melihat sekeliling dan tidak melihat apapun selain ruang putih. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bahkan aku hanya menyadarinya secara tidak sengaja. Formasi penyegelan ini dapat menyembunyikan aura seseorang. Pasukan hukuman ketuhanan disegel dalam formasi penyegelan yang begitu kuat. Pemilik kekuatan hukuman ketuhanan pasti sangat kuat. Ling Xiao menebak. Kalau begitu, dia pasti ahlinya. Harta yang ditinggalkannya pasti sangat kuat. Mungkin ada artefak abadi, teknik budidaya yang kuat, dan keterampilan bela diri. Liu Qing yang berkata dengan penuh semangat. Dia mengjilat bibirnya saat dia berbicara. Feng Wuchen menyalurkan yuan sejatinya dan memadatkannya di telapak tangannya. Itu memancarkan cahaya kemasan redup. Feng Wuchen meletakkan telapak tangannya di tanah dan menutup matanya untuk merasakan lokasi formasi penyegelan. Kisegelnya telah hilang. Feng Wuchen mengerutkan kening. Bahkan dia tidak bisa merasakannya sekarang. Seolah-olah ki dari formasi penyegelan sengaja bersembunyi dari mereka. Lenyap, Liu Qing yang dan yang lainnya tercengang. Feng Wuchen menebak, Mungkin aku memicu segel tersembunyi ketika aku menelan kekuatan hukuman ilahi tadi. Kakak Feng juga tidak dapat menemukannya. Miao Qing bertanya. Aku butuh waktu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menyalurkan kekuatan pemusnahan dunia dan meletakkan telapak tangannya di tanah lagi. Dengeng dengungan. Pada saat ini, hamparan ruang putih yang luas tiba-tiba mulai sedikit bergetar. Aku menemukannya. Kekuatan imemorial dapat menstimulasi formasi pemetrayan. Feng Wuchen sangat gembira. Tuan Istana, itu di atas. Yi Tian Xing menunjuk ke ruang di atas. Semua orang melihat ke atas. Di atas angkasa, pola susunan emas muncul dan melayang di udara. Itu sungguh ajaib. Sepertinya susunannya bisa terbang. Formasi penyegelan bisa terbang. Zhang Junlan terkejut. Qi yang aneh. Ini benar-benar berbeda dari kekuatan hukuman ilahi. Kakak Feng, apakah ini juga kekuatan abadi? Liu Qing yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Qi yang dipancarkan oleh are itu sangat unik. Itu berbeda dari kekuatan abadi. Ini adalah matriks penyegelan yang sangat kuno, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Itu digunakan untuk menyegel kaisar yang meninggal di saman purba. Aku hanya mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini juga pertama kalinya dia melihat matriks penyegelan kuno. Raja, kalau begitu, bukankah mereka ahli yang menakutkan? Setidaknya di alam semi-dewa. Beidou Yan gemetar ketakutan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, bisa dibilang begitu. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, tetapi karena ini adalah formasi penyegelan, masuk akal untuk mengatakan bahwa tempat ini seharusnya sangat makmur. Seharusnya tidak menjadi pegunungan, dan tidak boleh berada di perbatasan wuji. Alam dan alam tiran. Zhang Junlan mengerutkan kening. Ini bahkan lebih menakutkan daripada alam semi-dewa. Saya khawatir para ahli alam abadi sejati yang menghilang dari benua dihancurkan oleh pertempuran besar. Seharusnya begitu. Feng Wuchen setuju dengan Zhang Junlan. Alam abadi sejati. Ada alam abadi sejati di atas alam semi-dewa. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan alam abadi sejati. Meskipun alam semi-dewa adalah ahli legendaris di benua ini dan tidak dapat dilihat secara normal, ada cukup banyak dari mereka di benua ini. Namun, belum ada yang bisa masuk ke alam abadi sejati. Zhang Junlan mengangguk. Sebagai salah satu raksasa di benua ini, dia secara alami tahu lebih banyak daripada yang lain. Saat itu, ayahku memberitahuku sedikit. Pakar alam abadi sejati pernah ada, tetapi karena suatu alasan, mereka semua menghilang. Sejak saat itu, tidak ada lagi ahli alam abadi sejati. Zhang Junlan melanjutkan. Meskipun dia penasaran dengan apa yang terjadi, itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang-orang di level mereka. Mereka semua menghilang. Mengapa itu terdengar sangat menakutkan? Semua orang tercengang lagi. N. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang mengetahui alasannya. Belakangan, beberapa ahli mengatakan bahwa semua ahli alam abadi sejati telah pergi. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Zhang Junlan mengangguk. Sebenarnya ada hal yang aneh. Mendengar kata-kata Zhang Junlan, Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut. Ahli alam abadi sejati, keberadaan mengerikan macam apa itu. Liu Qingyang tidak dapat membayangkannya, dan wajahnya penuh dengan pemujaan. 554. Godaan Miao Qingqing membuat Liu Qingyang berkeringat dingin karena ketakutan. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa menakutkannya pembangkit tenaga listrik di alam dewa sejati. Guru, bisakah kamu membuka segel ini? Melihat Feng Wuchen, Zhang Junlan bertanya. Setelah hening beberapa saat, Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, segel ini lebih kuat dari segel di atas. Saya juga tidak percaya diri. Ini juga pertama kalinya Feng Wuchen melihat segel yang khusus digunakan untuk Raja Zaman Kuno. Dalam ingatan Dewa Naga jahat, dia belum pernah melihat segel sekuat itu. Oleh karena itu, Feng Wuchen tidak percaya diri sama sekali. Namun, karena kekuatan Zaman Kuno dapat merangsang segel, Feng Wuchen berpikir untuk memulai dengan kekuatan Zaman Kuno. Mungkin dia bisa membuka segel kuno itu. Susunan emasnya tidak besar, hanya berukuran beberapa puluh kaki. Tapi jangan lihat betapa kecilnya segel itu. Itu jauh lebih kuat dari segel di atas. Feng Wuchen terbang dan mendekati susunan emas. Mendesak kekuatan pemusnahan sekali lagi, dia mencoba menggunakan kekuatan Zaman Kuno untuk membuka segelnya. Bas dengungan. Kekuatan pemusnahan dituangkan ke dalam segel. Feng Wuchen mencoba menemukan segel pintu kehidupan. Tapi saat kekuatan pemusnahan dituangkan ke dalam segel, susunannya tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan yang sangat menakutkan menyembur keluar. Are itu melawan kekuatanku. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Merasakan kekuatan kuno dan menakutkan ini, wajah Zhang Jun Lan dan yang lainnya berubah drastis. Ledakan. Bas dengungan. Dalam sekejap, susunan itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan ledakan, Feng Wuchen segera terguncang. Kekuatan mengerikan mengguncang ruangan. Kakak Feng, wajah Ling Xiao tiba-tiba berubah. Kakak Feng, kamu baik-baik saja. Liu Qingyang bertanya dengan cemas. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, melihat segel itu dengan sungguh-sungguh, dan berkata, saya baik-baik saja. Segel itu menahan kekuatan saya. Saya tidak dapat menemukan pintu kehidupan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah tidak ada cara lain? Liu Qingyang merasa cemas saat mendengar itu. Mau tak mau dia merasa kecewa. Harta karun kaisar primordial ada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Saudara Feng, mungkin hanya kekuatan hukuman Tuhan yang dapat membuka segelnya, tebak Ling Xiao Xiao. Itu benar. Feng Wuchen menganggup dan berkata, hanya kekuatan hukuman ilahi yang dapat mengaktifkannya. Karena kekuatan pembalasan ilahi di segel di ruang independen ini dan energi kuno dapat menyebabkan segel tersebut bereaksi, tidak sulit untuk menebak bahwa kekuatan pembalasan ilahi adalah kunci untuk membuka segel tersebut. Feng Wuchen mengaktifkan segel naga emas lagi, mengeluarkan secercah kekuatan hukuman ilahi darinya. Jika kekuatan hukuman ilahi tidak mampu membukanya, maka tidak ada jalan lain. Feng Wuchen berpikir dalam hati, ini adalah satu-satunya cara untuk membuka susunan penyegelan. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Dengan lambayan tangannya, dia menuangkan kekuatan hukuman ilahi ke dalam susunan penyegelan. Zhang Junlan dan yang lainnya melihat ke arah susunan penyegelan dengan gugup. Mereka berdoa dalam hati agar mereka dapat membuka susunan pemetrayan. Berdengung. Arai penyegelan bergetar hebat, dan cahaya kemasan meledak. Itu sangat mempesona. Berhasil, Feng Wuchen sangat gembira ketika dia tidak merasakan perlawanan dari susunan penyegelan. Tidak lama kemudian, sebuah lubang besar terbuka di formasi penyegelan yang bergetar hebat. Aura yang sangat kuno tiba-tiba keluar dari formasi penyegelan. Saudara Feng. Arai penyegelan terbuka. Liu Qingyang berteriak dengan penuh semangat. Kita berhasil. Yi Tian Xing dan yang lainnya sangat bersemangat. Pada saat ini, ketika formasi penyegelan diaktifkan, hamparan ruang putih yang luas tiba-tiba berubah. Di bawah tatapan heran Feng Wuchen dan yang lainnya, ruang putih berubah menjadi kuburan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seluruh ruang putih adalah sebuah makam. Apa? Apa yang terjadi? Tempat apa ini? Mengapa ruangannya menjadi seperti ini? Zhang Junlandan yang lainnya kaget dan bingung. Tidak ada yang tahu di mana tempat ini berada. Ini adalah makam seorang raja dari Saman Purba. Feng Wuchen berkata dengan pasti. Primordial Siling Arai benar-benar menakjubkan. Ia dapat menyegel makam sebesar itu dengan segel lain. Segel ganda yang menakutkan, tidak ada yang dapat menemukannya. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka mungkin tidak dapat mengendalikan kekuatan hukuman Tuhan untuk membukanya. Feng Wuchen dapat mengendalikan kekuatan hukuman Tuhan karena kekuatan pemusnahan dunia dan segel naga emas yang sombong. Makam seorang raja. Semua orang terkejut. Mereka melihat sekeliling. Feng Wuchen menganggup dan melihat sekeliling. Akhirnya, dia melihat makam kuno di tengah dan berkata, ada barang-barang pemakaman di sekitar. Peti mati kuno di tengah seharusnya adalah raja. Ada banyak kotak emas di sekitar makam. Semuanya penuh dengan emas, perak, dan permata. Tentu saja, emas, perak, dan permata adalah barang penguburan yang paling umum. Itu adalah kekayaan yang sangat besar bagi orang biasa, tetapi bagi Feng Wuchen dan yang lainnya, itu tidak berharga. Selain emas, perak, dan permata, ada juga sejumlah besar harta surga dan bumi, segala jenis harta ajaib, pil, gulungan, kristal primordial, dan sebagainya. Ada begitu banyak harta karun yang mempesona. Feng Wuchen dan yang lainnya tercengang. Mereka diam-diam kagum dengan status raja purba. Perlakuan seorang raja memang luar biasa. Bukankah harta karunnya terlalu banyak? Liu Qingyang berkata dengan kaget. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tapi dia terkejut saat melihatnya. Kekayaan sebesar itu mungkin cukup untuk memupuk kekuatan yang besar. Zhang Junlan berkata dengan kaget. Bahkan tuan muda dari keluarga Zhang belum pernah melihat harta karun sebanyak itu. Ini, ini keterlaluan, kan? Lan Yue tercengang dengan ekspresi tidak percaya. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Harta karun ini adalah milik kita. Dengan harta karun ini, kekuatan kuil dewa naga pasti akan meningkat pesat. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat, wajahnya menunjukkan senyuman cemerlang. Tuan kuil, ini adalah keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Pil kelas 9, dan pil kelas 8. Kakak Feng, cincin penyimpanan artefak roh bermutu tinggi. Teknik budidaya tingkat bumi tingkat tinggi. Beidou Yan dan yang lainnya berseru satu per satu. Kegembiraan di wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Artefak roh tingkat tinggi, teknik budidaya tingkat bumi, keterampilan bela diri tingkat bumi, pil tingkat 9, pil tingkat 8, dan banyak harta surga dan bumi. Makam ini seperti harta karun alami. Ini adalah artefak abadi. Ini adalah seni abadi. Melihat Zhang Junlan dan yang lainnya yang terkejut dan bersemangat, Feng Wu Chen menunjukkan keberadaan yang lebih kuat kepada mereka. Artefak abadi, seni abadi, mata Liu Qingyang dan yang lainnya hampir keluar. Di dalam makam, artefak abadi apapun dapat menyebabkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di benua itu memperebutkannya secara gila-gilaan. Setiap gulungan seni abadi juga dapat menyebabkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di benua itu memperebutkannya. Jika semua harta ini diberikan kepada saudara-saudara kuil Dewanaga, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan mereka. Qingyang, Zhang kecil, buka peti matinya. Peti mati Raja Primordial adalah tempat paling berharga. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Oke, keduanya sangat bersemangat, dan kemudian mereka bekerja sama untuk membuka peti mati. Ketika peti mati terbuka, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu, berubah menjadi kekuatan menakutkan yang membuat Liu Qingyang dan Zhang Junlan terbang, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. 555. Apakah ini aura ahli alam dewa sejati? Ini terlalu menakutkan. Apakah raja yang berdaulat masih hidup? Alam dewa sejati. Itu pasti alam dewa sejati. Aura menakutkan menyapu, Liu Qingyang dan yang lainnya langsung merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam neraka 18 tingkat, tubuh mereka dipenuhi ketakutan, seolah-olah mereka telah jatuh ke ruang gelap, tidak dapat melihat jejak cahaya. Perasaan itu bahkan lebih menakutkan daripada keputus asaan. Aura ini sudah setengah langkah menuju level alam dewa sejati. Meskipun ini bukan alam dewa sejati, ini masih merupakan setengah alam dewa sejati. Tampaknya karena dia tidak dapat menemukan cara untuk menerobos ke alam dewa sejati, dia menghabiskan umurnya. Feng Wu Chen kaget. Aura ini bahkan lebih menakutkan dari ayah, itu pasti alam dewa sejati. Ling Xiao Xiao sangat terkejut. Di antara semua orang yang hadir, selain Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao mungkin satu-satunya yang bisa menentukan alam sebenarnya dari aura ini. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk menerobos ke alam dewa sejati dari makam raja yang berdaulat. Ling Xiao Xiao diam-diam berpikir, semakin dia berpikir, dia menjadi semakin bersemangat. Jangan panik, raja yang berdaulat sudah mati. Feng Wu Chen dengan cepat berkata. Setelah cahaya menyilaukan perlahan menghilang, Feng Wu Chen dan yang lainnya segera melihat ke peti mati itu. Di dalam peti mati, ada seberkas cahaya darah samar, hanya seukuran kepalan tangan yang melayang di udara. Esensi darah raja berdaulat, Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah melihatnya. Esensi darah raja berdaulat, Zhang Jun Lan dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka semua tahu bahwa esensi darah mewakili esensi energi seorang kultifator. Esensi darah raja berdaulat mewakili esensi energi raja berdaulat. Ini adalah esensi darah ahli alam dewa sejati. Itu adalah intisari darah raja yang berdaulat. Kakak Feng, kami benar-benar menemukan harta karun kali ini. Wajah Liu Qingyang yang bingung dipenuhi dengan ekstasi. Itu benar, inilah harta karunnya. Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Esensi darah ahli alam dewa sejati. Kami benar-benar menemukan esensi darah ahli alam dewa sejati. Yi Tian Xing berseru penuh semangat. Haha, langit benar-benar membantuku. Dengan esensi darah dari pembangkit tenaga listrik realam dewa sejati, budidaya kita dapat meningkat pesat. Feng Wu Chen tertawa gembira, sama sekali tidak mampu menahan kegembiraan liar di hatinya. Di antara mereka, hanya Feng Wu Chen yang tahu bahwa esensi darah raja yang berdaulat juga hanyalah setengah dari alam dewa sejati dan bukan alam dewa sejati yang asli. Aura menakutkan raja sebenarnya berada di puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Hanya saja dia lebih kuat dari itu. Kakak Feng, apakah ini senior raja makam? Di dalam peti mati, selain darah esensi, ada juga seorang lelaki tua yang tampak baik hati. Tubuh lelaki tua itu terpelihara dengan baik. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan dia mengenakan jubah yang indah. Dia memiliki aura seorang raja. Wajah lelaki tua itu tidak pucat sama sekali, seolah dia baru saja tertidur lelap dan belum mati. Hum, itu seharusnya tidak salah. Feng Wu Chen menganggup dan menatap lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. King Yang, kalian bertugas mengumpulkan harta karun. Aku akan mengumpulkan esensi darah raja. Feng Wu Chen buru-buru berkata, seolah dia khawatir bebek yang dimasak itu akan terbang. Oke, Liu King Yang dan yang lainnya sangat bersemangat. Selama masih ada harta karun di dalam makam, semuanya akan dikumpulkan dengan bersih. Perburuan harta karun ini bisa dikatakan menghasilkan panen yang besar. Liu King Yang dan yang lainnya bertugas mengumpulkan harta karun, Feng Wu Chen bertugas mengumpulkan esensi darah raja, dan Ling Xiao Xiao sedang mencari hal-hal lain. Namun, yang mengecewakan Ling Xiao Xiao adalah dia tidak menemukan petunjuk apapun. Bahkan di dalam peti mati, Ling Xiao Xiao tidak dapat menemukan informasi apapun terkait dengan menerobos ke alam dewa sejati. Apa yang Ling Xiao Xiao tidak ketahui adalah bahwa budidaya raja hanya berada di puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Tidak ada cara untuk menerobos ke alam dewa sejati. Feng Wu Chen menggunakan kekuatan dunia untuk membungkus esensi darah raja dan kemudian melahapnya sedikit demi sedikit ke dalam segel naga emas. Ketika sisa esensi darah terakhir dimakan, mayat lelaki tua yang terbaring dengan tenang di peti mati tiba-tiba berubah. Mayat lelaki tua itu langsung berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Mayat raja menghilang, Liu Qingyang dan yang lainnya melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan kaget. Titik cahaya menghilang dan sosok ilusi lelaki tua itu tiba-tiba muncul di udara. Tubuh jiwa, seru beidou yan. Ini adalah untayan esensi sejati. Feng Wuchen berkata sambil menatap lelaki tua ilusi itu. Untuk bisa memasuki segelku, itu adalah takdir. Kuharap kalian semua bisa menggunakan kekuatanku dengan baik. Sosok ilusi, lelaki tua itu sedikit membuka mulutnya dengan keagungan seorang raja. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, yakinlah. Kami pasti akan menggunakan kekuatan senior dengan baik. Aku tidak menyangka kamu akan menggunakan kekuatan penghancur dunia. Siapa namamu? Orang tua itu memandang Feng Wuchen dan bertanya. Tidak peduli seberapa dalam Feng Wuchen bersembunyi, dia tidak bisa bersembunyi dari ahli alam transformasi ilahi. Feng Wuchen. Begitu Feng Wuchen menjawab, Ling Xiao Xiao buru-buru bertanya, Senior, apakah kamu tahu cara menerobos ke alam dewa sejati? Namun, sebelum Ling Xiao Xiao selesai berbicara, dia melihat lelaki tua itu mengangguk dan menghilang. Senior, Senior, Ling Xiao Xiao berteriak dengan cemas, tapi sayangnya, tidak ada jawaban. Pertanyaan Ling Xiao Xiao membuat takut Zhang Junlan dan yang lainnya. Sepasang mata ngeri menatap Ling Xiao Xiao. Wajah semua orang tercengang. Bukankah pertanyaan Ling Xiao Xiao berarti bahwa kekuatan di belakangnya memiliki seorang ahli menakutkan yang akan menerobos ke alam dewa sejati? Feng Wuchen menepuk bahu Ling Xiao Xiao dan menggelengkan kepalanya. Xiao Xiao, Senior tidak berada di alam dewa sejati. Dia hanya berada di puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Dia mungkin tidak tahu puncak tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Mendengar ini, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tercengang. Dia tidak menerobos ke alam dewa sejati. Pada akhirnya, dia menghabiskan umurnya dan mati. Feng Wuchen mengangguk. Zhang Junlan menelan ludahnya dengan ngeri dan berkata, aura yang menakutkan, dan dia bahkan tidak berada di alam dewa sejati. Betapa menakutkannya alam dewa sejati, Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang lagi. Dengan basis budidaya mereka saat ini, mereka tidak dapat mencapai pesawat itu sama sekali. Ayo pergi, kita pasti akan menemukan cara untuk menerobos di masa depan, kata Feng Wuchen dengan tenang. Kekuatan pembalasan ilahi dan harta karun di dalam makam sudah ada di tasnya. Tidak perlu tinggal. Di aula utama kuil Raja Ilahi, Leng Hun sangat marah. Wajahnya sama ganasnya dengan binatang buas. Aula itu dipenuhi aura kemarahan yang menakutkan dan menakutkan. Pak tua, aku belum pernah mendengar ada ahli prasasti kelas 8 di benua ini yang menyebut dirinya Aoyuan. Hanya ada beberapa ahli prasasti kelas 8 di seluruh benua, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih berkata dengan sungguh-sungguh. Cahaya di matanya yang dalam membuat hati seseorang bergetar. Kirimkan seseorang untuk segera menyelidikinya. Mereka bersekongkol dengan Zhang Junlan. Cari tahu dari mana bocah nakal itu berasal. Beraninya dia mencuri kekuatan pembalasan ilahi Tuan Muda ini. Aku akan menggiling tulangnya hingga menjadi debu. Leng Hun berteriak dengan marah. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu aula. Tuan Muda, tenanglah. Asal usul bocah nakal itu dan Aoyuan tidak sesederhana yang Anda kira. Masalah ini perlu dilaporkan kepada kepala kuil sebelum kita dapat mengambil keputusan, kata tetua kedua perlahan. Kuil Raja Dewa adalah kekuatan terkuat di benua ini. Apakah menurutmu kami takut pada mereka? Leng Hun berkata dengan marah. 556. Belum tentu. Jawaban tetua agung kuil Raja Dewa mengejutkan Leng Hun. Ekspresinya menegang. Belum tentu. Leng Hun mengerutkan kening, menatap tetua pertama dan bertanya, Tetua pertama, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Tidak sulit untuk menebak bahwa di benua ini terdapat kekuatan misterius yang bahkan lebih menakutkan daripada Istana Ilahi Raja Dewa. Orang tua itu menatap mata Leng Hun yang bersemangat dan setelah hening beberapa saat, dia berkata, ada banyak hal yang tidak boleh kamu ketahui, tetapi karena kamu bertanya, orang tua ini akan memberitahumu. Kamu harus tahu. Tolong bicara, tetua pertama. Wajah Leng Hun serius menahan amarahnya. Tetua pertama berkata dengan sungguh-sungguh, di benua ini, yang diketahui dunia hanyalah permukaan benua saja. Permukaan benua, apa yang dimaksud dengan penatua pertama? Leng Hun bertanya dengan ragu. Di permukaan benua, Istana Dewa God King kita memang merupakan kekuatan terkuat. Namun, orang-orang di dunia tidak mengetahui bahwa ada kekuatan misterius yang bahkan lebih kuat dari Istana Dewa God King. Mereka jarang berpindah-pindah benua, bahkan jika mereka muncul, mereka sangat misterius. Kata Tetua Agung perlahan. Kekuatan misterius, lebih kuat dari kuil God King. Wajah Leng Hun dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mendengar ini, Leng Hun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tetua Kedua. Dia sepertinya mengerti mengapa penatua kedua memilih mundur daripada memulai perang. Menyadari tatapan Leng Hun, Tetua Kedua berkata dengan sungguh-sungguh, jika kuil God King benar-benar merupakan kekuatan terkuat, mengapa guru kuil begitu terburu-buru meningkatkan budidayanya? Mengapa kuil God King begitu terburu-buru membina para ahli? Ao Yuan dan gadis itu, mungkinkah mereka berasal dari kekuatan misterius itu? Leng Hun menebak. Tetua Kedua menganggup dan berkata, sangat mungkin. Tetua Kedua mengatakan, sangat mungkin, itu berarti ada lebih dari satu kekuatan misterius. Penatua pertama melanjutkan, Tuan Muda Kuil, 13 tahun yang lalu, guru kuil terluka, bukan karena serangan balik dari budidayanya, tetapi karena dia dilukai oleh seorang ahli misterius. Tahun itu, guru kuil bertarung dengan ahli misterius itu, karena kekuatan ketiadaan dan hilang pada akhirnya. Bahkan setelah 13 tahun, luka kepala kuil belum sembuh. Apa? Terluka oleh ahli misterius. Hati Leng Hun bergetar hebat. Dia tidak percaya ada seseorang di dunia ini yang bisa melukai ayahnya. Itu benar. Itu juga karena pertempuran itulah yang menyebabkan budidaya Tuan Istana tidak dapat meningkat selama bertahun-tahun. Untungnya, pil obat patua telah memungkinkan luka-luka Tuan Istana pulih sebesar 90 persen, kata Tetua pertama. Jadi ayah dan Tetua sudah lama mengetahui tentang keberadaan kekuatan yang lebih kuat di benua ini. Pantas saja ayah memintaku mencari kekuatan misterius itu selama bertahun-tahun. Leng Hun mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Setelah hening beberapa saat, Leng Hun bertanya lagi, kekuatan misterius apa yang diketahui oleh Tetua Agung? Ras Elf, keluarga Yin Yang, dan ras raksasa. Saat ini, kita hanya mengetahui tiga kekuatan misterius ini. Yang lainnya masih belum diketahui. Ketiga kekuatan itu sangat menakutkan, dan keluarga Yin Yang adalah yang terkuat. Tidak seorang pun mengetahui keberadaan mereka, kata Tetua Agung dengan muram. Jejak kewaspadaan muncul di matanya. Begitu banyak kekuatan misterius, Leng Hun menjadi pucat karena ketakutan. Dia awalnya mengira hanya ada satu, tapi dia tidak menyangka akan ada tiga. Terlebih lagi, ada kekuatan misterius yang tidak diketahui oleh Kuil Gat King. Tetua pertama mengangguk, kekuatan misterius yang tidak diketahui. Mereka bahkan lebih kuat dari keluarga Yin Yang. Mereka bukanlah kekuatan yang bisa dilawan oleh Kuil Gat King kita. Kata-kata Tetua pertama telah melampaui cakupan pemahaman Leng Hun tentang benua itu. Tuan Muda Istana, kamu adalah masa depan Kuil Gat King. Tuan Istana telah menaruh semua harapannya padamu. Jangan mengecewakannya, kata Tetua pertama. Aku tidak akan mengecewakan ayah dan para Tetua. Saya pasti akan mengambil kembali pasukan pembalasan yang saleh. Leng Hun mengatupkan giginya, matanya berkedip karena tekat yang dingin. Tetua pertama dengan sungguh-sungguh berkata, kirim orang untuk menyelidiki terlebih dahulu. Jangan membuat musuh waspada. Sekte kerajaan belum menemukan lokasi pasti dari harta karun itu. Sepertinya aku hanya bisa menyerap pasukan pembalasan ketuhanan terlebih dahulu. Namun, pasukan pembalasan ketuhanan sangat kejam. Jika aku menyerapnya secara langsung, bahkan dengan pasukan pembasmian dunia yang melindungiku. Saya, saya khawatir tubuh saya saat ini tidak akan mampu menahannya. Saya perlu mencari beberapa bahan tambahan. Dalam perjalanan kembali ke Kuil Naga, Feng Wuchen merasakan peta harta karun itu masih bergerak. Dia memutuskan untuk menyerap pasukan pembalasan ketuhanan terlebih dahulu untuk meningkatkan basis budidayanya. Sekarang setelah dia memprovokasi Tuan Muda Istana Kuil Gat King, Leng Hun dapat mengirim orang ke sana kapan saja. Feng Wuchen harus meningkatkan basis budidayanya sesegera mungkin. Setelah menyerap kekuatan pembalasan ketuhanan, kekuatan pemusnahan dunia pasti akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, basis budidaya Feng Wuchen pasti akan meroket. Menerobos ke alam manusia langit tingkat ketiga tidak akan menjadi masalah. Dia bahkan mungkin bisa menerobos ke alam manusia langit tingkat keempat. Selain itu, dia telah memperoleh banyak harta surgawi dalam perburuan harta karun ini. Menembus ke level berikutnya tidaklah sulit. Setelah beberapa hari terburu-buru, kelompok Feng Wuchen telah kembali ke Starboundari. Penderitaan beberapa hari terakhir ini telah melelahkan kelompok Feng Wuchen baik secara fisik maupun mental. Saat ini, kelompok Feng Wuchen sedang beristirahat di sebuah restoran di kota Angin Houling. Meski kelelahan, kelompok Feng Wuchen masih memiliki senyum gembira di wajah mereka karena panen yang besar. Mereka makan dan minum dengan lahap sambil ngobrol riang. Kakak Feng, apakah ada kemajuan di pihak sekte kerajaan? Liu Qingyang bertanya sambil makan. Dia sepertinya ingin segera pergi mencari harta karun lainnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, belum. Tuan Kuil, sepertinya ada yang tidak beres, Beidou Yan tiba-tiba berkata sambil makan, melihat ke arah para penggarap yang terus-menerus berdatangan ke dalam restoran. Kelompok Feng Wuchen menoleh untuk melihat dan melihat lusinan ahli memasuki restoran satu demi satu. Mereka begitu agresif sehingga banyak pelanggan di meja itu lari ketakutan. Lusinan basis budidaya pembudidaya tidak lemah, semuanya berada di atas alam asal langit. Ada empat orang di meja itu, seorang pria dan seorang wanita berusia tiga puluhan. Ada juga dua anak. Pria dan wanita itu ketakutan. Anak laki-laki dan perempuan kecil itu takut hingga menangis, gemetar ketakutan, menangisi orang tua mereka. Jangan takut, jangan takut, ibu ada di sini. Wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa takut di hatinya dan menghibur anak-anak. Wang Bu Piao, hidupmu cukup nyaman, membawa istri dan anakmu ke restoran untuk makan. Pria yang memimpin itu mencibir dengan arogan, menginjak kursi dengan satu kaki. Kakak Liu, ini bukan tentang istri dan anak-anakku, tolong biarkan mereka pergi. Wang Bu Piao memohon dengan ngeri, dahinya berkeringat. Biarkan mereka pergi, lalu siapa yang akan melepaskanku? Pria bernama kakak Liu tiba-tiba berteriak dengan keras. Kakak Liu, mereka makan cukup enak, hanya sedikit lambat. Pria lain mencibir dengan mengejek. Huh, beri mereka makan dengan baik. Kakak Liu mencibir. Ketiga lelaki itu dengan cepat melangkah maju, mencibir mengejek sambil dengan ganas memasukkan makanan ke dalam mulut wanita dan kedua anak itu, seolah-olah mereka ingin membiarkan mereka makan sampai mati, sama sekali mengabaikan kedua anak yang menangis karena ketakutan. 557. Liu Chuyun, datang kepadaku. Wang Bu Piao meraung kaget dan ketakutan. Tak peduli seberapa besar rasa takutnya pada Liu Chuyun, ia tidak bisa mentolerir orang lain yang menganiaya istri dan anak-anaknya. Jangan bertindak gegabuh. Aku mengkhawatirkan hidupmu. Seorang pria berotot menghentikan Wang Bu Piao dengan nada meremehkan. Enyah! Atau kamu bunuh aku? Wang Bu Pao meraung. Dia tidak tahan lagi melihat para lelaki berotot itu memasukkan makanan ke dalam mulut istri dan anak-anaknya tanpa mempedulikan mereka. Liu kecil, kecilkan suaramu. Saat ini, suara acu-ta'acu datang dari lantai dua. Ya ya ya, mendengar suara dari lantai dua, Liu Chuyun segera menganggup dengan hormat sebagai jawaban. Su Sui Han. Wang Bu Piao sedikit terkejut dan mau tidak mau melirik ke lantai dua. Keberadaan Su Sui Han jelas membuat Wang Bu Piao sangat waspada. Saudara Feng, mereka keterlaluan. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kedua anak itu bisa menanggungnya? Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Mereka hanyalah binatang buas. Aku akan memberi mereka pelajaran sekarang. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan mengutuk. Dia mengepalkan tinjunya dan hendak menyerang. Wang Bu Stial, kamu punya nyali. Kamu telah mencuri dariku dan kamu masih berani muncul di wilayahku. Apakah kamu meremehkanku atau menghinaku? Saat Liu Qingyang hendak menyerang, suara dingin datang dari luar restoran. Alam asal langit tingkat tujuh. Liu Qingyang mengangkat alisnya dan melihat ke pintu masuk restoran. Tuan Muda, seorang pria muda dengan pakaian mewah masuk ke restoran. Liu Cuyun dan puluhan kultifator lainnya membungku hormat. Jangan berhenti. Pria yang dipanggil Tuan Muda berkata dengan dingin, terlihat lebih kejam. Aku tidak mencuri barang-barangmu. Wang Bu Piao berteriak Lepaskan istri dan anakku. Kamu tidak mencuri barang-barangku. Siapa yang tidak mengenal Anda, Wang Bu Piao, yang berada di kawasan kota Fengming. Selain kamu, siapa lagi yang berani mencuri barang-barangku? Han Zhongsan berkata dengan dingin dan berjalan selangkah demi selangkah ke meja Wang Bu Piao. Zhongsan, Tuan Muda Mo belum datang. Suara susuihan terdengar dari lantai dua. Belum, tapi dia akan segera datang. Kakak Su, mohon tunggu sebentar lagi. Kata Han Zhongsan dan melihat ke lantai dua. Desir. Bum-bum-bum. Puff. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba melintas dengan kecepatan yang menakutkan. Tiga ledakan terdengar ketika ketiga pria itu memuntahkan darah dan terbang keluar dari restoran seperti bola meriam. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Ketiga pria yang menjejalinya dengan makanan menghilang. Adegan yang tiba-tiba itu membuat puluhan pria besar dan Han Zhongsan tercengang. Di Wincry City, sebenarnya ada seseorang yang berani ikut campur dalam urusan mereka. Wang Bu Piao memandang orang yang menyerang dengan ekspresi terkejut. Adik, adik, jangan takut. Ayo, keluarkan makanannya. Kakak akan membantumu menghajar orang jahat nanti. Oke. Miau King-King terkekeh. Dia tersenyum manis pada kedua anak yang ketakutan itu dan mengelus kepala kecil mereka untuk mengurangi trauma psikologis mereka sebanyak mungkin. Melihat senyuman Miau King-King, kedua anak itu mengangguk patuh dan berhenti menangis. Gadis baik, denganku di sini, tidak perlu takut, kata Miau King-King sambil tersenyum. Dia kemudian menatap gadis yang ketakutan itu dan berkata, jaga mereka. Terima kasih. Terima kasih. Wanita itu berulang kali mengucapkan terima kasih. King-King lebih cepat dariku. Liu King yang sedikit terkejut. King-King benci melihat orang menindas anak-anak sejak dia masih kecil. Daripada menunggu kamu melakukannya, aku lebih suka melakukannya sendiri. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Saat Miau King-King berdiri, wajah tersenyumnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Mata indahnya bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Gadis bodoh, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Han Zong-San menatap Miau King-King dengan murung dan berkata dengan dingin. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Anda bahkan menindas anak-anak. Tahukah Anda seberapa besar trauma psikologis yang Anda timbulkan pada mereka? Anda layak mati. Miau King-King berkata dengan dingin. Setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kamu mendekati kematian. Saya tidak akan berbelas kasihan. Bunuh dia. Han Zong-San berteriak dingin dengan wajah muram. Lusinan pria besar menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka semua berada di alam asal surgawi dan tidak sebanding dengan penjaga biasa. Huh! Miau King-King mengeluarkan pedang terbangnya dan berlari keluar tanpa ragu-ragu. Desir-desir-desir. Desir-desir-desir. Serangan Miau King-King sangat ganas dan tanpa ampun. Kemana pun sosok cantiknya lewat, darah muncrat dari leher pria bertubuh besar itu. Dalam sekejap mata, leher lima atau enam orang digorok. Saya juga suka membunuh anjing. Liu King-Yang mencibir dengan mengejek, dan sosoknya segera muncul. Desir-desir-desir. Boom-boom-boom. Engah kepulan-kepulan. Serangan Liu King-Yang sama kejamnya. Dengan gerakan tubuhnya yang kuat, kemanapun dia lewat, orang-orang besar itu dikirim terbang. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lusinan pria bertubuh besar itu disayat lehernya atau dilempar keluar dari restoran. Restoran itu berantakan. Liu Chuyun sangat terkejut. Tubuhnya bergetar. Dia tidak percaya bahwa lusinan petani musnah dalam sekejap mata. Wajah Han Zhong-San sangat garang. Dia memelototi Miau King-Yang dan Liu King-Yang dengan niat membunuh yang mengerikan. Miau King-Yang muncul di depan Liu Chuyun dalam sekejap mata. Liu Chuyun sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Kamu pantas mati. Miau King berkata dengan dingin. Suara dinginnya hampir membekukan hati Liu Chuyun. Adalah ide Liu Chuyun untuk menganiaya kedua anak tersebut. Miau King-Yang tidak akan pernah melepaskannya. Muda, Tuan Muda, selamatkan aku. Liu Chuyun berteriak minta tolong dengan ngeri. Dia tidak bisa menyelamatkanmu. Miau King berkata dengan dingin. Pedang terbang di tangannya menusuk jantung Liu Chuyun tanpa ampun. Hah! Han Zhong-San akhirnya mulai bergerak. Sambil mendengus keras, dia bergegas menuju Ling Xiao-Siao. Tapi saat Han Zhong-San bergerak, bayangan hitam melintas. Tangan itu melengkung menjadi cakar dan mencengkeram leher Han Zhong-San seolah-olah dia sedang memungut sampah. Menurutmu kemana kamu akan pergi. Liu King yang bertanya sambil tersenyum dingin. Cengkeramannya begitu kuat sehingga Han Zhong-San tidak bisa bernafas. Desir. Pada saat yang sama, pedang terbang Miau King-Sing tanpa ampun telah menembus jantung Liu Chuyun. Anjing yang lebih buruk dari binatang sepertimu pantas mati 10 ribu kali. Miau King berkata dengan dingin. Pedang terbang itu menembus jantung Liu Chuyun dan segera ditarik keluar. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu? Tahukah kamu siapa aku? Han Zhong-San meraung dengan susah payah. Dia berjuang sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa menahan kekuatan Liu King-Yang. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu. Liu King-Yang mencibir dengan mengejek. Saat dia berbicara, Liu King-Yang membuat gerakan meraih dan sebuah piring terbang. Aku akan memberimu makan, lalu kamu bisa memberitahuku. Liu King-Yang mencibir. Dia meremas leher Han Zhong-San dengan keras. Yang terakhir membuka mulutnya, dan Liu King-Yang menuangkan hidangan itu ke mulutnya. Lalu, dia menggunakan sumpitnya untuk menggosokkan makanan ke mulutnya. 558 Han Zhong-San sangat marah, tetapi yang mengejutkannya adalah bahkan dengan kultifasinya, dia tidak dapat membebaskan diri. Wang Bu Piao memandang Liu King-Yang dengan bingung, tidak dapat berbicara. Di wilayah kota Fengming, Wang Bu Piao belum pernah melihat orang yang begitu berani menganiaya Han Zhong-San seperti ini. Han Zhong-San adalah murid jenius dari Lembah Seribu Gunung. Dia menonjol di antara murid-murid Lembah Seribu Gunung dan dihargai oleh penguasa Lembah dan para tetua. Di Lembah Seribu Gunung, status Han Zhong-San setara dengan murid tertua. Han Zhong-San baru berusia 21 tahun dan sekarang berada di alam asal langit tingkat ketujuh. Dengan bakatnya dan budidaya Lembah Seribu Gunung, dia pasti akan melangkah ke alam surgawi dalam waktu tiga tahun. Tau San Mountain Valley jelas merupakan kekuatan besar di Star Boondari. Meski tidak sekuat Sekte Tiandao, namun tidak jauh lebih lemah. Mulut Han Zhong-San penuh dengan makanan. Tubuhnya meronta dengan keras Apakah ini enak? Makanan di restorannya lumayan kan? Liu Qingyang mencibir. Kakak Beidou, beri aku beberapa batu. Gigi orang ini cukup kuat. Liu Qingyang memandang Beidou Yan dan tersenyum. Mendengar kata-kata Liu Qingyang, Han Zhong-San mulai panik. Saya senang bisa membantu. Beidou Yan menahan tawannya dan menghilang. Dalam sekejap mata, Beidou Yan muncul di samping Liu Qingyang dan menyerahkan tiga hingga lima batu kepada Liu Qingyang. Kemudian dia berjalan kembali ke tempat duduknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ayo, aku akan menambahkan makanan untukmu. Liu Qingyang mencibir dan memasukkan batu di tangannya ke dalam mulut Han Zhong-San tanpa ragu-ragu. Mata Han Zhong-San membelalak. Dia meronta dengan liar dan mengeluarkan suara yang menyakitkan. Kakak, beri dia pelajaran. Anak laki-laki kecil yang bersembunyi di belakang wanita itu tiba-tiba berteriak. Tidak masalah, kakak akan memuaskanmu. Liu Qingyang tersenyum lalu memecahkan piring dan memasukkannya ke dalam mulut Han Zhong-San. Meskipun Liu Qingyang memiliki senyum lucu di wajahnya, sumpit di tangannya bergesekan dengan keras. Mulut Han Zhong-San penuh darah. Kakak Liu, kita tidak bisa melepaskannya. Kata Miao Qingqing dengan ekspresi melampiaskan kebenciannya. Pada saat ini, seorang pria sedang menonton dengan dingin dari pagar di lantai dua. Dia adalah Su Suihan. Su Suihan adalah tuan muda istana dari Istana Awan Melonjak, salah satu kekuatan utama di batas bintang. Tingkat kultifasinya telah mencapai alam surgawi tingkat kedua, dan ia hampir tidak bisa masuk peringkat di antara keajaiban teratas di batas bintang. Han Zhong-San panik dan menghubungi Su Suihan untuk meminta bantuan. Wang Bu Piao juga memandang Su Suihan dengan ngeri. Dia tahu kekuatan Su Suihan yang menakutkan. Begitu Su Suihan menyerang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Feng Wuchen dan yang lainnya juga memperhatikan Su Suihan. Namun, mereka pura-pura tidak melihatnya. Seorang seniman bela diri tingkat surga tingkat kedua. Feng Wuchen benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Aura pembunuh yang dingin terpancar dari tubuh Su Suihan dan mengunci Liu Qingyang. Merasakan aura pembunuh Su Suihan, Liu Qingyang mencibir dan berkata, ini bukan urusanmu. Sebaiknya kamu berpikir baik-baik sebelum bertindak. Desir. Menanggapi ancaman Liu Qingyang, tanggapan Su Su Suihan adalah menyerang dengan ganas. Dalam sekejap mata, dia muncul dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Huh, Liu Qingyang mendengus dingin dan mengaktifkan sepenuhnya esensi sejati di tubuhnya. Ledakan. Engah. Saat Su Suihan menyerang, meninju perut Han Zong San. Dengan ledakan yang keras, kekuatan sombong mengguncang Han Zong San hingga dia memuntahkan darah dan makanan. Tubuhnya terbang keluar dan menghantam pilar di restoran. Saat dia melukai Han Zong San, Liu Qingyang segera berteleportasi untuk menghindari serangan Su Su Suihan. Momen itu adalah persoalan hidup dan mati. Jika dia terlambat setengah detik, Liu Qingyang akan terluka para oleh Su Su Suihan. Telapak tangan Su Su Suihan mendarat tetapi tidak mengenai, yang membuatnya terkejut. Su Suihan tidak percaya bahwa seniman bela diri tahap asal langit tingkat ketujuh dapat menghindari serangannya. Apalagi dia telah melukai Han Zong San. Saudara Su, bunuh mereka. Han Zong San, yang telah memuntahkan makanan, meraung marah dengan mata merah. Membunuh. Tak satu pun dari kalian bisa pergi. Su Su Suihan memerintahkan dengan dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lusinan seniman bela diri yang kuat muncul di lantai dua. Lebih dari dua puluh dari mereka adalah seniman bela diri Sky Origin Stage. Di antara mereka, ada tiga seniman bela diri Sky Origin Stage. Kedua puluh seniman bela diri ini jauh lebih kuat dari seniman bela diri Han Zong San. Yo, intimidasi dengan angka. Liu Qingyang mencibir dengan mengejek. Sepertinya kita harus ikut bertarung juga. Biarkan aku menangani orang ini. Bei Dou Yan mengangkat bahu dan berjalan menuju Su Su Suihan. Lan Yue juga berdiri. Bei Dou Yan menatap Su Suihan dengan dingin dan mencibir. Apakah kamu ingin bertarung di sini atau di luar? Terserah kamu. Kamu memintanya. Su Suihan menyipitkan matanya dan menatap Bei Dou Yan seolah sedang melihat orang mati. Serahkan ahli bela diri tahap asal langit tingkat ketiga padaku. Istana guru, tonton saja pertunjukannya. Yi Tian Xing mencibir dengan mengejek. Serahkan dua lainnya padaku, kata Lan Yue dingin. Melihat Zhang Jun Lan yang menoleh ke jendela, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, Zhang kecil, apakah kamu tidak akan ikut bertarung? Tuan, sampah-sampah ini bukan tandingan saya. Selain itu, saya hanya pamer ke King Yang. Mereka semua mengenali saya. Jika saya muncul, mereka pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan. Bajingan ini perlu diberi pelajaran. Zhang Jun Lan berbisik. Bertarunglah di langit. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Feng Wuchen berkata sambil menyesap tehnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Yi Tian Xing dan Bei Dou Yan terbang ke langit. Su Suihan dan seniman bela diri panggung asal langit lainnya mengejar mereka tanpa rasa takut. Kamu tidak perlu melakukannya. Liu Qing Yang mencibir ke 20 seniman bela diri itu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang terbang. Qing Qing, beri mereka pelajaran. Liu Qing Yang berteriak dan menyerang dengan ganas dengan pedang terbangnya. Liu Qing Yang dan Miau Qing Qing bergandengan tangan dan tanpa ampun membunuh lebih dari 20 seniman bela diri alam asal langit dengan bantuan teleportasi mereka yang kuat. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak akan takut pada lusinan seniman bela diri alam asal langit, apalagi 20 orang. Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang Ras Elf? Saat Liu Qing Yang dan yang lainnya membunuh, Zhang Jun Lan sedang mengobrol dengan Feng Wuchen. Saya pernah mendengarnya. Feng Wuchen mengangguk. Karena Lan Yue adalah roh air, dia pasti berasal dari Ras Elf, kata Zhang Jun Lan dengan pasti. Apa yang kamu coba katakan? Feng Wuchen bertanya. Sepertinya guru juga mengetahui tentang beberapa kekuatan misterius di benua ini. Saya pikir Anda tidak mengetahuinya. Zhang Jun Lan tersenyum. Dia terkejut. Feng Wuchen lebih muda darinya, tapi sepertinya dia tahu segalanya. Terkadang, Zhang Jun Lan bahkan meragukan usia Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata, bisa dibilang begitu. Melihat Zhang Jun Lan, Feng Wuchen menebak, apakah kamu mengkhawatirkan Lan Yue? Ya, jika Lan Yue benar-benar dari Ras Elf, dengan kekuatan yang begitu menakutkan di belakangnya, mengapa dia harus tunduk pada guru? Saya khawatir dia punya niat lain, kata Zhang Jun Lan serius. 559. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Di langit di atas Howling Wind City, ledakan yang memekarkan telinga terdengar satu demi satu. Riak energi yang mengerikan menyapu, mengguncang kehampaan seperti gelombang kemarahan. Pertarungan sengit tersebut menarik perhatian semua penggarap di Howling Wind City. Semua orang melihat ke langit. Di Howling Wind City, para ahli dari berbagai keluarga juga tertarik. Tuan muda istana dari Soaring Cloud Palace sedang bertarung dengan seseorang. Makhluk surgawi tingkat pertama dapat bersaing dengan Tuan muda Su. Dia sangat kuat. Siapa yang ingin mati? Beraninya dia memprovokasi Tuan muda Su. Semua orang di Howling Wind City membicarakannya. Mereka sangat penasaran siapa yang berani memprovokasi Su Suihan. Bahkan para ahli dari keluarga besar di Howling Wind City menggelengkan kepala. Siapa di Starboundari yang tidak mengetahui kekuatan Soaring Cloud Palace? Namun, yang mengejutkan semua orang di Howling Wind City adalah bukan hanya para ahli dari Soaring Cloud Palace yang terluka parah, tetapi bahkan Su Suihan, Tuan muda istana dari Soaring Cloud Palace, bukanlah tandingan Bei Dou Yan. Kekuatan Yi Tianxing dan Bei Dou Yan sangat ganas. Kekuatan mereka sangat ganas, dan mereka benar-benar membuat lawan mereka kewalahan. Mereka berdua memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Kekuatan tempur Tuan muda su sebanding dengan makhluk surgawi tingkat ketiga, tetapi dia tidak bisa mengalahkan makhluk surgawi tingkat pertama. Semua orang di Howling Wind City menjadi gempar. Mereka semua kaget dan kaget. Di restoran, wajah Han Chong Shan penuh ketakutan. Dia tidak percaya bahwa sekelompok orang luar memiliki kekuatan tempur yang begitu kejam. Di jalan di luar restoran, wajah Su Suihan pucat. Dia menatap Bei Dou Yan dengan dingin dan bertanya dengan dingin, siapa kamu? Bei Dou Yan berjalan selangkah demi selangkah dan mencibir, itu bukan urusanmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa kematian tidak jauh darimu. Huff, jangan bahagia terlalu dini, Su Suihan berkata dengan dingin. Meskipun dia terluka parah, dia tetap tidak takut. Apakah begitu? Apalagi yang kamu punya? Aku akan memberimu kesempatan. Bei Dou Yan mencibir dengan sikap bangga. Ledakan. Pada saat ini, Yi Tian Xing memimpin dan membunuh makhluk surgawi tingkat ketiga tanpa ampun. Lan Yue bahkan lebih galak. Dia membunuh dua makhluk surgawi tanpa mengerutkan kening. Saudara Su adalah tuan muda istana dari Soaring Cloud Palace. Jika kamu berani membunuhnya, Soaring Cloud Palace tidak akan pernah membiarkanmu. Begitu banyak murid lembah seribu gunung dan istana awan melonjak yang mati di tanganmu. Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Han Zhong San, yang keluar dari restoran, mengancam Bei Dou Yan dengan marah. Apakah istana Ling Yun sangat kuat? Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao keluar dari restoran dan Feng Wu Chen bertanya dengan acuh-ta'acuh. Istana Ling Yun lebih dari kuat. Ini adalah salah satu kekuatan utama di batas astral kita. Penguasa istana-istana Ling Yun adalah seorang pejuang di alam surga. Kau bahkan tidak tahu betapa kuatnya istana awan melonjak, namun mereka masih berani memprovokasi Tuan Mudasu. Mereka hanya mendekati kematian. Apakah mereka berpikir bahwa mereka begitu hebat hanya karena mereka mempunyai kekuatan? Para penggarap di jalan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua memandang Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Feng Wu Chen tidak menganggap serius diskusi orang banyak. Su Sui Han menatap Feng Wu Chen dan berkata dengan dingin, lebih dari cukup untuk membunuhmu. Oh, benar-benar, saya ingin mencoba. Feng Wu Chen mencibir dan tampak tidak takut. Bocah, jangan terlalu sombong. Saat Tuan Mudamo datang, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Han Chong Shan memelototi Feng Wu Chen dan berkata dengan dingin. Wajahnya sangat galak. Tuan Mudamo, apakah dia akan segera datang? Kalau begitu aku akan mengampuni nyawamu dulu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin dan percaya diri. Mendengar ini, Su Sui Han mengerutkan kening dan berpikir cepat. Ada banyak orang jenius di dunia astral, tetapi Su Sui Han tidak dapat memikirkan satupun dari mereka yang memiliki hubungan dengan Feng Wu Chen. Melihat penampilan Feng Wu Chen yang tak kenal takut, Su Sui Han merasa dia memiliki latar belakang yang kuat. Ditambah lagi, dia bertarung dengan Bei Dou Yan. Jika dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, bagaimana dia bisa memiliki teknik bela diri tingkat bumi. Feng Wu Chen berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu, yang membuat semua orang merasa bingung. Beberapa orang mengira Feng Wu Chen memiliki latar belakang yang kuat, dan beberapa orang mengira Feng Wu Chen hanya menggertak. Tetapi jika itu hanya gertakan, mengapa Feng Wu Chen berani bertahan? Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Untuk sesaat, restoran dan jalanan sepi, dan suasana aneh memenuhi udara. Namun Tuan Mudamo yang dibicarakan Su Sui Han tidak datang. Sebaliknya, sekelompok orang kuat datang. Tetua dari seribu lembah. Dan tetua dari istana awan yang melonjak. Melihat orang-orang kuat yang muncul, jalanan langsung mendidih. Chong Shan, bagaimana cederamu? Siapa yang menyakitimu? Seorang tetua bertanya dengan cemas. Melihat Han Chong Shan masih hidup, dia merasa lega. Itu mereka. Mereka membunuh puluhan murid lembah seribu. Tetua pertama, bunuh mereka. Han Chong Shan menunjuk ke arah Feng Wu Chen dan kelompoknya dan berkata dengan marah. Apa? Mendengar ini? Ketiga sesepuh terkejut. Tuan muda istana, apa yang terjadi? Seorang tetua bertanya pada Su Sui Han. Su Sui Han berkata dengan dingin, mereka membunuh lebih dari 20 murid istana awan melonjak. Saya tidak tahu siapa mereka. Beraninya kamu. Tetua pertama sangat marah dan momentum alam surgawi tingkat ke-8 menyapu dengan liar. Tetua pertama dari istana awan melonjak juga merupakan pemurni senjata tingkat 5 dan dia memiliki prestise tertentu di batas bintang. Feng Wu Chen tampak tenang dan tidak ada perubahan sama sekali pada ekspresinya karena kemunculan sesepuh dari dua kekuatan. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan muncul di langit di atas kota Fengming. Momentum mengerikan dari alam surga menyebar dengan cepat dan menyelimuti seluruh kota dalam sekejap, mengejutkan seluruh kota dan membuat semua orang gemetar ketakutan. Orang kuat dari alam surga, Yi Tian Xing mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap ke langit. Penguasa istana dari istana awan yang melonjak. Seseorang berseru. Orang itu adalah Su Yin Zhuo, penguasa istana dari istana awan yang melonjak. Orang kuat dari alam surga tingkat kedua. Betapa liciknya. Kamu bilang kamu sedang menunggu Tuan Muda Mo, tapi kamu membawa bala bantuan dan sengaja mengulur waktu. Bei Dou Yan berkata dengan dingin, menyesali karena dia tidak membunuh Su Sui Han sejak awal. Yi Tian Xing berkata dengan acuh tak acuh, kamu mengalahkan yang muda dan yang tua keluar. Hanya itu yang kamu punya. Di langit, Su Yin Zhuo melintas ke jalan dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Sui Han, siapa yang ingin membunuhmu? Su Yin Zhuo bertanya dengan dingin, dan matanya yang dingin menyapu kelompok Feng Wu Chen. Itu mereka, Su Sui Han memelototi kelompok Feng Wu Chen dan berkata dengan muram, mereka membunuh semua murid istana awan melonjak. Wajah Su Yin Zhuo menjadi suram, dan matanya bersinar karena kedinginan. Dia melirik Feng Wu Chen. Kamu benar-benar punya nyali. Beraninya kamu membunuh murid-murid istana awan melonjak dan mengancam akan membunuh anakku. Su Yin Zhuo berkata dengan dingin, dan aura pembunuh yang sangat mengerikan menyebar. Semua orang di jalan mundur ketakutan. Tuan Istana Su, mereka juga membunuh puluhan murid lembah seribu gunungku. Tuan Lembah Su, tolong potong mereka menjadi beberapa bagian. Han Chong Shan berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia memberikan senyuman sinis dan sombong kepada Feng Wu Chen dan yang lainnya. 560. Arogan. Jawaban Feng Wu Chen membuat Su Yin Zhuo geram. Lebih baik sombong daripada sampah yang menganiaya anak. Feng Wu Chen berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Anak nakal, kamu masih sangat keras kepala ketika kamu akan mati. Han Chong Shan mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Dia ingin bergegas dan mencabik-cabik Feng Wu Chen. Sekarang bala bantuan telah datang, Han Chong Shan tidak takut sama sekali. Dia bertekad untuk menyiksa Feng Wu Chen sampai mati. Terutama Liu Qingyang, dia pasti menjadi sasaran utama penyiksaan Han Chong Shan. Junior bodoh, beraninya kamu menjadi begitu sombong di depan kepala istana-istana Lingyun. Sembrono, bocah ini benar-benar idiot. Beraninya dia menjadi sombong di depan atasan alam surga. Sungguh mengagumkan. Para penonton menunjukkan ekspresi sombong. Tidak ada yang bersimpati dengan mereka. Sebaliknya, mereka merasa Feng Wu Chen sedang mendekati kematian. berdengung. Kekuatan mengerikan dari alam surga tingkat kedua pecah. Jalanan berguncang dan pecah. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya. Su Yin Zhuo bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Momentumnya luar biasa dan serangannya sangat dahsyat. Melihat postur Su Yin Zhuo yang buruk, jika telapak tangan ini mengenai, Feng Wu Chen pasti akan berubah menjadi awan kabut darah. Kepala istana-istana Lingyun secara pribadi mengambil tindakan. Su Sui Han, Han Chong Shan, dan banyak penonton sangat bersemangat. Mereka sepertinya membayangkan adegan Feng Wu Chen diterbangkan menjadi awan kabut darah. Namun, ketika Su Yin Zhuo mendesak roh aslinya, Ling Xiao Xiao telah datang ke sisi Feng Wu Chen. Ledakan. Engah. Su Yin Zhuo tiba dalam sekejap dan dengan keras meledakan telapak tangannya. Pada saat ini, domain terikat Cian langsung terkondensasi. Bahkan jika Su Yin Zhuo menyadarinya, dia tidak menganggapnya serius. Dengan ledakan, itu meledak di domain terikat. Pada saat tabrakan, wajah Su Yin Zhuo tiba-tiba berubah dan dia segera mengeluarkan setegup darah. Domain terikat macam apa ini? Bagaimana hal itu bisa menyakitiku? Su Yin Zhuo sangat ketakutan dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Pada saat ini, semua senyuman gembira di wajah para penonton membeku. Semua orang kaget dan ketakutan melihat kepala istana-istana Ling Yun terbang keluar. Anda tidak salah lihat. Orang yang terbang memang Su Yin Zhuo. Seorang atasan di alam surga tingkat kedua tidak dapat menghancurkan domain terikat Cian. Sebaliknya, dia terluka. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Semua orang tercengang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Banyak orang yang mulutnya terbuka lebar hingga bisa diisi telur bebek. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Sui Han tertegun saat dia melihat ayahnya terbang kembali. Tuan Istana Ketiga tetua menjadi pucat karena ketakutan dan panik. Su, Tuan Istana Su sebenarnya terluka. Han Zhong San benar-benar tercengang. Seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Istana Su telah terluka. Banyak kultifator yang menonton terdiam sejenak. Kemudian, mereka menjadi gempar. Tidak mungkin penghalang yang dipadatkan oleh makhluk surgawi tingkat pertama memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Siapa dia? Su Yin Zuo memandang Ling Xiao Xiao dengan ngeri. Untungnya, Su Yin Zuo tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Jika tidak, lukanya akan menjadi lebih serius. Saat itu, mata orang banyak dipenuhi ketakutan. Bahkan seorang superior di alam surga tingkat kedua berakhir seperti ini, apalagi yang lain. Di balkon lantai dua restoran, Zhang Jun Lan memperhatikan dengan acuh tak acuh. Zhang Jun Lan adalah tuan muda dari keluarga Zhang. Siapa di dunia astral yang berani tidak menaatinya? Namun ketika dia melihat kepala istana-istana Ling Yun menindas Feng Wu Chen, Zhang Jun Lan ingin membunuhnya. Feng Wu Chen adalah guru Zhang Jun Lan. Zhang Jun Lan sangat menghormatinya. Dia tidak akan pernah mentolerir siapapun yang tidak menghormati Feng Wu Chen. Istana Ling Yun tidak perlu ada lagi. Zhang Jun Lan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia membuat cetakan dengan tangan kanannya dan mengirimkan berita itu kembali ke keluarga Zhang. Paman selalu kejam dan tanpa ampun. Lebih baik dia melakukannya. Zhang Jun Lan sedikit mencibir. Siapa yang menurutmu kejam dan tanpa ampun? Begitu Zhang Jun Lan selesai berbicara, suara dingin tiba-tiba datang dari sampingnya. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Zhang Jun Lan dan membuatnya berkeringat dingin. Dia segera melambaikan tangannya dan tertawa datar, tidak, tidak, Paman. Kamu salah dengar. Itu adalah Zhang Tian Suan, adik dari Zhang Tian Yun dari keluarga Zhang. Zhang Tian Suan meraih telinga Zhang Jun Lan dan memarahi, kamu masih tidak jujur. Aduh, Paman, bersikaplah lembut. Saya salah, saya salah. Mulut Zhang Jun Lan bergerak-gerak. Mendengar permintaan maaf Zhang Jun Lan, Zhang Tian Suan melepaskannya dan berkata, kamu tahu tempatmu. Tentu saja, Paman. Zhang Jun Lan mengeluh dengan suara rendah. Apa katamu? Zhang Tian Suan memarahi lagi. Tidak, tidak. He hei, itu semua karena kekuatan Paman. Selain itu, guru sering berkata bahwa kita harus kejam dan tanpa ampun terhadap musuh kita. Zhang Jun Lan tertawa meminta maaf. Kamu masih tahu kalau Dendi adalah gurumu. Dendi menghadapi musuh yang kuat, tapi kamu bersembunyi di sini. Zhang Tian Suan menatap tajam ke arah Zhang Jun Lan. Ini, Zhang Jun Lan tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Lalu, dia berkata, Paman, kamu tinggal menghancurkan istana Ling Yun nanti. Menghancurkan istana Ling Yun semudah membalikkan tangannya ke Zhang Tian Suan. Zhang Suan Tian melihat ke bawah ke jalan. Ketika dia melihat penghalang hijau di sekitar tubuh Ling Xiao Xiao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Penghalang transformasi ilahi. Siapakah Ling Xiao Ying ini? Saya tidak pernah bisa mengetahui asal-usulnya. Dia jelas bukan dari suku elf atau suku raksasa. Kemungkinan besar dia berasal dari keluarga Yin Yang. Zhang Tian Suan menebak dalam hatinya. Keluarga Zhang kurang lebih tahu tentang kekuatan misterius benua itu. Jalanan sangat sunyi, dan udara dipenuhi aura aneh. Bala bantuannya biasa saja. Liu Qing yang menyombongkan diri dan mencibir. Di mana Tuan Mudamo? Apakah dia belum datang? Ling Xiao bertanya dengan dingin. Mendengar ini, wajah Susuihan menjadi sangat garang. Dia tidak pernah menyangka ayahnya pun akan terluka. Han Zhong San mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Jangan khawatir, Tuan Mudamo pasti akan datang. Tuan Mudamo ada di sini. Begitu Han Zhong San selesai berbicara, seseorang tiba-tiba berteriak. Kerumunan di jalan menjadi gelisah dan membuat jalan setapak. Seorang pria muda muncul di hadapan semua orang, dan di belakangnya ada tiga pria parubaya. Pria yang memimpin adalah Tuan Mudamo yang disebutkan oleh Han Zhong San. Jadi itu dia, wajah Liu Qingyang menunjukkan senyuman yang sangat cerah. Tuan Muda Sekte Tiandao, Mo King Yun. Sekte Tiandao memang kuat. Pantas saja mereka bilang mereka bisa membunuh kita. Beidou Yan mencibir. Tuan Mudamo, Anda akhirnya di sini. Melihat Tuan Mudamo muncul, Han Zhong San langsung sangat gembira. Apa yang sedang terjadi? Melihat Han Zhong San dan Susuihan terluka parah, dan bahkan Su Ying Zuo pun terluka, Mo King Yun mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Mudamo, kami terluka. Lusinan murid dari Lembah Seribu dan Istana Ling Yun terbunuh. Istana Master Su juga terluka. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Han Zhong San berkata dengan nada terisak. Siapa yang sombong? Mo King Yun mengerutkan kening dan bertanya, wajahnya menjadi sangat jelek. Itu mereka, Tuan Mudamo, cepat bunuh mereka. Han Zhong San menunjuk ke arah Feng Wuchen dan kelompoknya dan berteriak dengan marah.